Halo, selamat datang kembali di channel ini, selamat datang di Jeff Instant Hair, saya Jeffrey yang siap memandu untuk mendapatkan rambut di atas kepala Anda kembali. Dalam video kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai pemasangan tope atau hair replacement untuk kebotakan depan saja, seperti dalam atau di mannequin ini ya, jadi kebotakannya bagian depan saja, seperti huruf M. Dan video ini saya buat karena banyaknya request dari para subscriber Jeff Instant Hair, untuk dibuatkan tutorial khusus untuk tope jenis bagian kebotakan depan saja. Selanjutnya yang nanti akan saya sebut M-Type, ini contohnya, kembali ini. Dan untuk membuat video tutorial tope jenis M-Type ini, saya akan memodifikasi tope yang sedang saya pakai ini, di mana saya akan potong tope saya, menyisakan area kosong yang membentuk huruf M, bagian depan saja, seperti ini ya, karena saya aslinya kebotakannya sampai belakang, tapi untuk jadi model saya harus potong, modifikasi. Oke, selamat menonton video tutorial ini dan semoga dapat memberikan manfaat buat kalian yang menonton video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, supaya kita dapat berbagi informasi bagi mereka yang mempunyai masalah penipisan rambut maupun kebotakan depan. Ini sudah jadi tope saya tadi yang di awal full, saya potong bagian depan, membentuk pola kebotakan M, kalau diturunin masih cukup oke, tapi kalau disisir, atas begini, kena angin, ya baru kelihatan jidatnya lebar ya. Jadi biasanya saya jidatnya di antara 3, ya 3, 3 setengah sedikit, 3 lebih sedikit lah ya. Sekarang ada space kosong sekitar 2 cm atau 3 cm-an, dan disini lebih dalam, ini 4 cm-an. Oke, sekarang kita akan coba untuk bikin pola dengan template Mika. Oke, jadi kita sediakan spidol untuk yang permanen, terus template Mika-nya, ini. Oke, ya nanti otomatis itu template Mika ini kita sediakan saat, kalau order online kita berikan ini juga ya. Kalau pasang di tempat kami, otomatis nanti akan dibawa. Dan kita sediakan tope yang masih utuh. M-type ini ya, ini masih utuh, belum kita potong polanya. Oke. Sekarang, kita sisir dulu ke atas. Oke, dan kita ambil. Bando untuk membantu supaya terlihat ya, ininya polanya. Pola kebutakan M-nya bisa terlihat. Nah, sekarang, untuk case ini, saya akan mengembalikan kebotakan ini, ataupun mengembalikan hairline ini dari sini, dari yang mundur ini menjadi normal. Normal saya adalah sekitar 3 jari lebih sedikit, itu tergantung kerutan ya. Pastikan kita tidak salah memposisikan hairline, karena setiap orang punya hairline natural yang berbeda-beda, dan itu bisa kita lihat dari kerutan ini. Ini, coba kita kerutin maksimal, nah kerutanku, kalau kerutan saya ini memang pendek. Jadi, saya bisa bikin sekitar 3, hampir 3,5 jari, gitu ya. Kalau teman-teman punya jidat dari lahir lebih besar, biasanya kerutannya itu memang tinggi, dan itu ya, buatlah seperti itu. Jadi, jangan dibikin terlalu turun, apalagi nanti topengnya itu menempel di atas kerutan kita, dan itu malah jadi aneh. Oke, ya, bisa dimengerti ya. Sekarang, kita tempelkan template Mika ini ke kepala. Nah, misalkan, ini dulu, tadi untuk sebagai patokan, saya bikin sesuai hairline natural saya, sekitar 3, ya, 3,5, hampir 3,5 jari. Jadi, saya kasih batas dulu, nah ini, pakai solatip kertas ya, setelah itu baru kita tempelkan Mika, menutupin semua permukaan jidat yang kita akan tempel tupi. Nah, dari sini, berarti kita pakai sini, garis ini, lalu, atas, ini urutin aja, dengan, kan Mika ini transparan ya, jadi kita bisa lihat, Seberapa kita butuh Yang kita tutup Ikutin aja Polanya Atau garis rambut terakhir Kita Kalau dibantu orang ini Ini akan lebih mudah ya Tapi ini Saya coba lakukan sendiri Untuk menggambarkan kepada kalian bahwa Kalau kita mau lakukan sendiri pun itu bisa Walaupun Mungkin Lebih sulit Tapi Kalau dibantu partner Itu akan lebih mudah ya Oke Berarti ini hairlinenya Bikin Nah, ini hairlinenya Nanti kalau hairline ini Yang penting titik ini kita sudah tahu Seberapa jarak ini Jarak ini ya Ini jarak ini Dari depan ke belakang Dan jarak Dari Ujung ini Jadi Kebutakan yang paling masuk Turun ke Bawah Ini ya Termasuk yang Kiri Kiri Nah, ini dibikin sketch Saya dulu Nanti Line atau shape Hairline ini Jangan dibuat sendiri Tapi Ikutin Shape Yang sudah Ada di Tupi Itu ya Jadi Jadi ngikutin Shape Tupinya Jangan dibikin sendiri Karena Kalau dibikin sendiri Bisa Aneh Sedangkan Shape Tupi itu Sudah dibuat Di pabriknya itu Sudah berbentuk Shape Naturalnya Manusia Gitu ya Paham ya Jadi Kita sudah dapat Garis depan ini Nanti kita Tinggal Dan bergaris belakang Melengkung ini Sesuai dengan Bagian kosong Yang kita mau tambal Atau Kita mau replace Itu Kita bisa lepas Oke Bisa dilihat ya Ini kita sudah Dapatin Polanya Kebutuhan Area Kebutuhan Yang kita Akan tempel Tupi Oke Selanjutnya Ke part Selanjutnya Kita Bikin Bagian depannya Mengikuti Shape Tupinya Itu Oke Baik Sekarang Kita sudah Dapatkan Tupenya Siapkan Tupenya Siapkan Gunting Ya Sebisa mungkin Guntingnya ini Kecil Tapi Tajam Di Ujungnya Ya Karena nanti Kita potongnya Gak boleh terlalu Besar Bukaannya Harus kecil-kecil Begini Bukaannya Supaya Nanti Gak memotong Rambut yang Lain ya Atau Rambut yang Bisa rapi Potongannya Dan ini Mika Yang akan Kita bikin Pola Oke Ini tadi Kita sudah Bikin Pola Yang di Belakang Sekarang Kita Lakukan Penempelan Pembuatan Pola Nah Ini Berarti Yang garis Depan Ini Itu Ditempelin Di Paling Ujung Tupi Oke Dan selanjutnya Selanjutnya Kita Sesuaikan Kanan Dan kiri Ini Supaya Semua Bisa Masuk Ke bagian B2P Tupainya Ya Jadi kita Tidak Terlalu Jadi Bisa Pas Oke Selanjutnya Kita bikin Pola lagi Menyesuaikan Template Ini Ikutin Aja Pola Tupainya Oke Dan Shape Ini Ini Kebetulan Tupai Yang Yang Untuk Jidat Yang Agak Lebar Jika Nanti Kita Lihat Memang Kita Kebutuhannya Ini Gak Ini Gak Dibutuhkan Kita Gak Potong Ya Maksudnya Kita Potong Jadi Kita Langsung Gini Jadi Dia Pasti Shapenya Akan Melengkung Seperti Ini Dan Begitu Juga Yang Disini Yaitu Oke Nah Nah Ini Sudah Jadi Kita Ditebalin Lagi Ikutin Pola Yang Tadi Tapi Di Perjelas Nah Oke Sudah Jadi Ya Ini Polanya Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Saya Karena Ini Kebutuhannya Tiap Orang Kondisi Masing-masing Customer Itu Berbeda Beda Makanya Harus Dibikin Pola Dulu Begitu Lalu Kita Potong Dulu Template Ini Sesuai Dengan Pola Yang Sudah Kita Bikin Ikutin Aja Pola Yang Sudah Kita Bikin Begini Terus Ikutin Terus Ini Bagian Samping Terus Kebelakang Jadi Tiap Customer Punya Kebutuhan Yang Berbeda Beda Nah Sedangkan Template Ini Memang Dibuat Untuk Membantu Customer Untuk Bisa Membuat Sesuai Dengan Pola Persis Gitu Jadi Kita Tidak Perlu Motong Terlalu Banyak Rambut Asli Kita Hanya Paling Di Baby Hair Aja Tuh Ini Sudah Jadi Nah Sekarang Kita Lakukan Penempelan Penempelan Atau Supaya Kita Bisa Membentuk Sketch Sela Lagi Yang Pas Sesuai Dengan Template Yang Setelah Kita Buat Tempelan Sari Oke 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 Setelah Template Sudah Jadi Sekarang Kita Lakukan Pemotongan Tupi Sesuai Dengan Template Mika Yang Telah Kita Buat Oke Sudah Dapat Ujung Hairline Ini Harus Tetap Konsisten Shapenya Sesuai Lalu Lalu Berarti Kita Ini Sudah Kita Bisa Lihat Seberapa Yang Akan Kita Potong Ini Di Luar Ini Nah Untuk Itu Kita Harus Garis Dulu Kalau Bisa Pakai Spidol Yang Whiteboard Atau Non Permanent Supaya Nanti Kalau Kita Hapus Atau Selesai Itu Kita Bisa Hapus Spidol Supaya Nggak Kotor Di Bagian Base Oke Kita Tekan Supaya Nggak Bergeser Oke Kita Bikin Ikutin Aja Polanya Ingat Ya Ini Whiteboard Atau Non Permanent Supaya Kita Bisa Hapus Nanti Gampang Dihapus Setelah Kita Potong Oke Jadi Yang Untuk Kita Untuk Mika Pakai Aja Permanent Yang Permanent Yang Untuk Mika Bikin Polanya Sedangkan Untuk Membuat Pola Di Tupenya Saya Sarankan Pakai Yang Non Permanent Atau Whiteboard Supaya Dapat Dihapus Dengan Mudah Oke Selanjutnya Kita Potong Pakai Gunting Pakai Gunting Kecil Yang Tajam Di Ujung Sekarang Kita Potong Jadi Bukaannya Gunting Itu Harus Kecil Kecil Jangan Terlalu Lebar Jangan Terlalu Begini Nanti Kepotong Rambut Aslinya Atau Rambut Yang Lain Jadi Kecil Kecil Ikutin Aja Polanya Dan Ini Rambutnya Harus Disisihin Dulu Atau Disibakin Dulu Kedalam Kalau Kita Mau Potong Di Bagian Sini Berarti Rambutnya Ini Kita Sibakan Dulu Lalu Baru Dipotong Supaya Kita Meminimalisir Rambut Yang Mungkin Bisa Kepotong Walaupun Kita Guntingnya Ini Bukanya Kecil Ya Terlalu Disibakin Disibak Dulu Atau Rambut Itu Ditarik Kedalam Dulu Baru Digunting Itu Oke Kita Buang Ini Masih Ada Sisa Dikit Kita Potong Aja Oke Lalu Kita Teruskan Di Bagian Sini Terus Kita Ini Ya Jangan Lupa Terus Sisir Dulu Atau Pakai Tangan Boleh Pakai Sisir Boleh Yang Pasti Kita Harus Benar Benar Bisa Meminimalisir Rambut Yang Kita Gunting Tidak Akan Terpotong Terlalu Banyak Hanya Benar Benar Di bagian Skin Base Ini Pelan Pelan Tidak Tidak Lama Tidak 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 jadi dengan adanya skin base seperti ini tuh memang lebih enak ya untuk orang customer-customer yang hanya kebotakan depan doang jadi nggak perlu potong rambut terlalu banyak karena akan jauh lebih nyaman ya kita pakai skin atau pakai tupe yang hanya kita butuhin saja terus terus ya gini pastikan kalau kita enggak punya gunting yang tajam seperti ini yang kecil tajam kita tahan dulu pastikan kita beli dulu karena ini memang sangat frontnya ya sangat penting spesifikasi gunting seperti ini untuk memotong tupi ini beli juga beli di online juga banyak gunting-gunting seperti ini atau di warung atau di toko Hai mereknya nggak tahu sih nggak ada mereknya ya tapi modelnya seperti ini kayak gunting lipat gitu tapi jenisnya mungkin banyak yang enggak hanya ini doa ini aja teman-teman bisa cari yang lain nggak apa-apa yang penting eh itu tadi harus Hai eh tajam di ujung jangan tumpul supaya saat membuka kecil aja kita sudah bisa motong Hai bisnya Oke jadi paling ini tinggal kita rapiin aja ini udah terpotong polanya sudah terbentuk sesuai dengan pola Mika Oke lalu kita hanya ini kan di ujung masih ada yang nggak rapi kita rapiin aja sedikit-dikit pastikan rambutnya jangan kepotong ya saat ngerapin begini Hai jadi di tarik dulu ke dalam Hai nah begini Hai semakin rapi akan semakin bagus nanti saat dipasang di jidat kita hai 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 jadi keywordnya Hai adalah sabar Hai nikmatin aja prosesnya supaya jadinya maksimal hai 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 nah jadi deh gampang ya Hai Oke selanjutnya kita siap untuk eh lem dan pasang di Hai forehead kita oke selanjutnya kita masuk ke tahap pemotongan nah di tahap ini sebetulnya customer boleh milih eh kalau mau dipotongin langsung dari tempat kami artinya customer nanti tinggal motong B saja Hai dan rambutnya sudah dibentuk dari kami ya jadi nggak seperti ini gondrong seperti ini tapi kalau customer mau potong sendiri setelah dipasang ya silahkan eh tergantung kenyamanan penyamanan customer jadi kami hanya memberikan pilihan supaya customer lebih-lebih ada opsi kalau memang enggak bisa potong sendiri atau mungkin malu tempat datang ke di tempat Barber atau tukang pangkas dengan kondisi gondrong nah ini bisa dibentukkan jadi tinggal pasang itu ya kalau ini saya kasih kasih contoh untuk pemotongan sendiri sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Oke Oke Jadi Jadi Siap Nah Untuk Untuk Kebersihan Untuk Kebersihan Supaya kulit Kulit kepala ini Saat ditutup Saat ditutup Kita Kita lem Dan 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 Jadi Jadi Mungkin Akan ada sedikit rasa Perih Kalau memang Biasanya Kalau ada jerawat Ataupun ada Luka Itu sedikit ada perih Tapi enggak apa-apa Itu antiseptik Alkohol Untuk membunuh kuman Jadi untuk memastikan Semua aman Termasuk Termasuk juga Base Tupenya Ini juga Disemprot dengan Alkohol Kan kita enggak tahu nih Air yang kita gunakan itu Bersih atau enggak Pakai kapas Lap dengan kapas Lalu Kita melakukan Pengeleman Jadi Untuk Pengeleman Idealnya Untuk Pemakaian sehari-hari Itu adalah Ada 4 lapis Ini bisa kurang Atau bisa lebih ya Perlapisannya Lapisannya Yaitu tergantung Kondisi masing-masing Customer Kalau semakin Banyak lapisannya Idealnya Akan semakin kuat Dan Untuk aktivitas Sehari-hari Akan lebih Bisa Lebih Merekat ya Ataupun enggak gampang Lepas Tapi kalau customer Pengen memang Beberapa hari Dilepas Atau diganti Diganti lem Ya enggak usah banyak-banyak Dua lapis saja cukup Tapi untuk Kekuatan yang Ideal Untuk Aktivitas mungkin Lebih dari seminggu Atau mungkin dua minggu Pakailah empat lapis Nah Lapisan pertama Sampai ketiga Kalau misalkan Kita tentukan empat lapis ya Lapisan pertama Sampai lapisan ketiga Itu cukup Tipis Mas Perlapisan itu tipis saja Supaya dalam Hitungan 30 detik Dia sudah Kering Nah Kering itu Tandanya Dari warna putih Susu ya Ketransparan Kalau tipis Dalam 30 detik Pasti Akan kering Sedangkan Kalau tebal Itu pasti Akan lebih dari 30 detik Itu tergantung juga Suhu ruangan kita ya Kalau kita Ber AC Dingin Ataupun di tempat yang dingin Itu akan Relatif akan cepat kering Tapi kalau tempat dipanas Suhu kita panas Kota kita panas Mungkin akan lebih Memerlukan waktu Lebih lama Jadi Pastikan Warnanya sudah Bening dulu Transpanan dulu Baru ditumpuk dengan Lapisan berikutnya Gitu ya Dan Lapisan yang paling akhir Misalkan Saya tentukan 4 lapis Berarti Lapisan keempat itu Diberi Ketebalan yang sangat Cukup banyak ya Atau Berikan ketebalan Supaya Lem itu bisa Menggigit dengan kuat Dan Karena dia tebal Kita kasih waktu 7 Menit Untuk Supaya dia Nanti berubah dari Warna putih Susu ke Transpanan Jadi totalnya Sekitar 10 Menit Gitu ya Oke Kita Lapisan pertama Tipis saja Nah Tipis dulu ya Ratakan Ini pastikan Saat Kalian Mengelim Itu sampai Ke ujung Ujung ya Jadi sampai Ke perbatasan Rambutnya Jangan Ada yang kosong Supaya Saat kita Tempel Semua permukaan Bistope itu Akan merekat Semua Oke Ini kita Tinggu 30 detik Dari Dari Warna Putih Susu Ini Dengan Tipis Itu Pasti 30 detik Sudah akan jadi Transparan Oke Oke ya Teman-teman juga bisa bantu Kalau memang cuacanya panas Atau suhunya panas Bisa dibantu dengan Van Atau Berhadapan dengan kipas angin Itu Akan Sangat membantu Supaya Lem Pengeringan lem Lebih cepat Ini Saya pakai van Aja Karena Lebih gampang Gak usah kemana-mana Disini Bisa dilihat ya Warnanya sudah Jadi bening Artinya Siap untuk Pengeleman berikutnya Tahap pisan kedua Tetap Tipis Supaya Kita Enggak terlalu lama Nanti nunggunya Dia akan 30 detik aja Sudah Kering Pastikan Sekali lagi Ratakan lem Sampai ke Perbatasan rambut Jadi Kalau kena rambut gimana Gak apa-apa Asal Jangan terlalu banyak Kena Kena dikit-dikit Gak apa-apa Di Sambungannya Itu Malah lebih bagus Saat nanti kita tempel Itu nanti Akan Akan Ada beberapa rambut Yang akan Mengisi Sambungan Jika itu ada Celah Jadi Akan lebih rapat Nantinya Ini Putih Susu Saya Kasih Kipas Berangsur-angsur Dia dengan cepat Akan berubah Jadi Transparan Jadi Semakin Lapisan ini kita Tambah Itu Daya lengketnya Semakin kuat Jadi Saat kita pegang Begini ya Nah Ini lengket Lapisan kedua Itu Lebih lengket Daripada Lapisan pertama Oke Oke ya Nah Dengan Dibantu kipas ini Sangat cepat Dia akan Mengering Nah Tandanya juga Bisa dilihat Dari Saat kita pegang Begini Hanya lengket Saja Tapi Tidak ada Lem yang Nempel di Jari kita Oke Lanjut Lapisan Ketiga Tiga Jadi Nah Tipis Saja Dan Waktu meratakan Itu Agak Ditekan Supaya Ketipisannya Itu Bisa Plata Ini Lapisan Ketiga Oke Kita Bantu Dengan Kipas lagi Sudah Lapisan Yang ketiga Ini kalau ada rambut Rambut begini Ini contoh yang Sebenarnya Enggak bagus ya Ini karena mungkin aku Agak buru-buru juga ya Tapi Kalau Teman-teman Kalau sebisa mungkin Jangan ada rambut yang Nempel-nempel begini Tapi yang Sebenarnya kalau Nempel pun Enggak apa-apa juga gitu Cuman Sayang gitu Enggak rapi Semakin rapi ya semakin bagus Karena juga Enggak kelihatan juga Enggak gitu Kalau ketempel nanti Sudah ditempel sama Tupenya Itu enggak akan kelihatan Hanya Eh Kurang rapi aja Masalah rambutnya Nanti gimana Rusak enggak gitu Kalau kena lem Enggak bisa dipastikan Enggak karena lem ini memang Sangat-sangat Soft Jadi dia enggak 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 merusak rambut gitu Jadi kalau temen-temen Masang sendiri Nanti Ya Sebisa mungkin Enggak ada rambut yang Nempel Misalkan nempel ya Kalau ada waktu ya Masih ada waktu Dibukain aja Ditarikin satu-satu gitu Kalau semakin kulitnya ini Bersih dari kotoran Sama dari rambut ya Maksudnya Itu akan semakin bagus Oke kita menuju ke Lapisan terakhir Lapisan keempat Ini Tadi yang saya bilang Budikan ketebalan yang cukup Artinya yang paling tebalnya ini Budikan yang paling tebal Budikan lem yang lebih banyak Dari lapisan pertama Sampai yang ketiga tadi Nah tuh Lebih tebal ya Bisa dibedakan ya Nah Ini teknik untuk Meratakan lemnya Juga beda Kalau tadi kan diratain Dipencet Diratai ya Supaya dia tipis Cepat tipis dan rata Dan cepat kering Kalau ini hanya di Ini aja diratain Sama di Sentuh-sentuh begini Ini Gini ya Jadi jangan di Tekan Terlalu dalam Supaya Ketebalannya Gak hilang Jadi hanya diratain Sambil di Sentuh-sentuh begini doang Supaya Supaya Nah Memang jadi gak rata gitu Memang gak rata Gak kayak lapisan pertama Sama lapisan Sampai ke lapisan ketiga tadi Tapi Memang kita memang butuh Ketebalannya Supaya lem ini Ya lem terakhir ini Bisa menjadi Pokok Kekuatannya Atau Atau Buat ini Kekuatan tupinya Nah Yang penting Rata Semua Kena Semua area Kena Dan setelah rata Segera Setelah selesai ya Segera ini dilepas Supaya Gak merusak lem Kalau lem sudah kering semua Nanti kalau kita Lepasnya ini terakhir Itu nanti Lem yang sudah jadi Malah Jadi Mengelupas Jadi Segera Setelah Kalian selesai Melakukan Lem Yang Ketiga Atau Sebelum Terakhir Paling akhir ya Itu Apa Namanya Maksudnya setelah Sorry Setelah Yang paling akhir Segera langsung Dilepas Yang paling akhir itu Yang paling tebal Oke Nah Ini Ini keringnya Akan jauh lebih Lama Nah Itu yang tadi aku bilang Kita tunggu Tujuh menit Tujuh menit Tujuh menit itu Eh Minimal ya Biasanya Kalau tujuh menit Dengan Cuaca Atau suhu yang Normal Itu Ya akan Kering gitu Maksudnya Akan Sudah transparan Kita Kita Bantu Pakai Kipas Supaya Lebih cepat Kering Jangan pakai Head dryer ya Kalau head dryer Nanti Em Dia akan Kalau head dryer Kalian punya Yang dingin Gak masalah gitu Tapi Rata-rata head dryer yang Untuk Rumahan Itu Gak ada yang dingin Hangat semua Dan ini Gak boleh Gak boleh hangat Harus dingin Kalau hangat Malah Lama Nanti Keringnya Tuh Dengan kipas ini Dia sudah Lebih cepat kan Tuh 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 Itu Ya Jadi Ini Karena Saya pakai Model saya sendiri Jadi Ini Tupingnya Modifikasi Ya Ini Oke Hai Rata Rata Pada Ming Tim selamat menikmati 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 oke, halo seperti biasa selamat menikmati oke, sudah jadi sekarang kita tinggal styling hmm 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 setelah semua terkena vitamin kemarin baru kita keringkan musik 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 oke selesai ini final looknya dan semua terlihat ngeblending ya jadi seperti itu penataannya pastikan yang sambungan-sambungan ini harus tertutup dengan rambut kita supaya dia bener-bener terlihat perfect klik gitu sekian tutorial yang saya sampaikan untuk M-Type ini semoga bisa bermanfaat buat kalian yang memasang M-Type eee sendiri di rumah thank you oke tadi selesai sudah tutorial pemasangan tope M-Type untuk kalian yang mengalami kebotakan bagian depan saja atau penipisan rambut bagian depan saja kita bisa gunakan tope jenis ini skin base eee eee lebih tipis dan otomatis saat dilim akan lebih kuat itu jadi dengan pakai tope yang sesuai dengan kebutuhan kalian ini kalian tidak perlu memotong rambut asli kalian dan kita hanya memakai tope yang di area yang kita butuhkan jadi pastinya tope jenis ini akan jauh lebih nyaman untuk orang-orang yang memang kebutuhannya hanya kebutakan M saja begitu ya eee ini final resultnya jadinya seperti ini kalian bisa bandingin dengan yang eee tadi saat saya sebelum pasang tope M ya gitu jadi eee terima kasih atas atensinya buat kalian yang tertarik dengan eee tupi ini ataupun tupi-tupi yang lain punya masalah kebutakan rambut dan membutuhkan tupi berbagai macam ukuran dari M type eee sampai ukuran yang eee tengah sampai paling besar pun kita sudah menyediakan semua eee eee silahkan langsung kontak WA eee eee di atas ini eee dan kalian nanti akan mendapatkan katalog eee informasi detail bareng dan termasuk harga-harganya dan free konsultasi gratis eee sehingga kalian bisa bener-bener bisa mengetahui semua hal tentang tupi jadi pastikan hubungi kami supaya kami bisa membantu anda untuk men 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 jawab atau memberikan solusi atas masalah rambut ke anda gitu terima kasih sampai jumpa di video tutorial-tutorial berikutnya ciao sub indo by broth3rmax